hai oke teman-teman ya ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya di konten-konten yang lain tamannya teman-temannya ini temanya kali ini tipnya cara buka pintu sebelah kanan mobil dengan aman ya ini sepele teman-temannya tapi berbahaya ya jadi kita keluar dari pintu mobil harus ada tekniknya juga ya ada tipsnya juga jangan asal buka pintu teman-temannya oke sebelum kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya teman-temanku yang ada dimana-mana saudara-saudara kita yang ada dimana aja anda berada like subscribe komen ya didukung didukung ya channelnya biar berkembang teman-temannya bisa maju seperti teman-teman youtuber yang lain Oke jadi begini teman-temannya ini tips yang saya berikan sama anda bagi supir-supir yang baru pintar bawa mobil ya yang belum berpengalaman ya maksudnya sudah pintar bawa mobil tapi pengalamannya masih kurang ya Nah begini ya jadi tipsnya kalau kita mau turun dari mobil teman-temannya ini kan contohnya saya parkir ini tapi ini kan di jalan umum ya kita parkir yang aman ya teman-teman jadi ini rencananya kita nih kan mau turun dari mobil teman-temannya pesan dari saya ya kalau turun dari mobil ya ini menambah wawasan ya menambah ilmu menambah pengalaman bagi supir-supir yang baru bisa bawa mobil ya ini tips yang bermanfaat teman-temannya sepilih tapi berbahaya kenapa ini kebanyakan saya lihat supir-supir baru ya teman-temannya supir-supir yang baru mengerti bawa mobil asal turun dari mobil asal buka pintu aja teman-teman kenapa itu sangat berbahaya ya apalagi di jalan umum begini ya yang padat yang banyak kendaraan yang lalu-lalang teman-temannya nah seperti ini kita lihat di kaca sepion nah macam ini kan padat teman-teman jadi tip dari saya begini ya saya sarankan berbagi ilmu kita sama-sama supir ya apalagi saya nih kan walau di kota besar di kota kecil mobilnya sama teman-teman ya jadi kita turun itu tipsnya caranya begini teman-teman ya kita perhatikan dulu kaca sepion sebelah kanan yang aman kendaraan tidak ada macam ini kan kendaraan kelihatan teman-teman ya nah kendaraan aman tidak ada yang lewat merasa aman 100% baru kita buka pintu sebelah kanan teman-teman ya contohnya ini nah ini kan aman teman-teman ya ini aman teman-teman oke jadi caranya juga kalau kita datang dari belanja seperti ini seperti ini teman-teman ya ini kan saya parkir ini saya parkir kalau tidak salah sampingnya asmi ya sampingnya asmi ya unikal ya oke teman-teman ini contohnya ya saya saya kan mau naik mobil mau buka pintu mobil kita keliling dululah di mobilnya teman-temannya jadi ini tips yang bermanfaat ini teman-teman bagi supir-supir yang baru mengerti buang mobil oke ini contohnya saya ya ini saya mau naik mobil teman-temannya jadi saya di dekat posisi mobil ya tip dari saya sebelum membuka pintu mobil kita harus pastikan dulu dari belakang aman atau tidak kita melihat dulu ke belakang teman-teman jangan asal buka pintu mobil gara-gara asal buka pintu mobil tanpa tidak tahu menau begitu buka pintu motor yang hantam dari dari kanan sampai kita punya mobil terbang pintunya dihantam pakai motor sama motor teman-teman macam ini kan sudah aman terkendali di belakang aman baru kita buka pintu mobil ya teman-teman baru kita buka pintu mobil kan aman tidak ada tidak ada kendaraan yang lewat makanya diperhatikan situasi diperhatikan dari belakang baru kita buka pintu teman-teman ya itu tips dari saya nah tip dari saya begitu teman-teman ya jadi kita turun dari mau buka pintu mobil sebelah kanan kita harus waspadai kendaraan dari sekitar kita terutama yang dari belakang sebelah kanan jangan sampai teman-teman mau turun dari mobil tidak tahu melihat memperhatikan situasi dari belakang langsung buka pintu pintu mobil anda dihajar sama motor banyak sudah terjadi begitu teman-teman ya saya lihat ncdn ncdn yang parah kecelakaan gara-gara kita mau turun dari mobil kita mencelakai orang lain teman-teman karena sepele tadi menganggap remeh yang namanya di pinggir jalan namanya di pinggir jalan itu teman-teman bahaya bahaya mendekati di sekitar kita teman-teman ya ini pesan-pesan saya saya banyak penemuan-penemuan dimana supir-supir terutama saya tidak menyinggung lah kt merah seumpama kt mobil merah atau yang baru pintar ya kadang buka pintu asal buka begitu sampai di mobil teman-teman langsung buka pintu ya tanpa melihat sekitar belakang sebelah kanan Apakah ada motor Apakah tidak ada begitu buka pintu lebar masuk mobil pintu mobil pun terbang dihajar motor teman-teman Nah anda kan tahu sendiri motor-motor yang lewat di jalan ini kan tidak ada yang pelan teman-teman semua laju kalau mobil tidak mungkin teman-teman pastinya selalu motor tuh yang hajar pintu sebelah kanan Nah itu tips saya teman-teman sama juga kalau mau tipsnya keluar dari parkiran teman-teman ya jadi kita utamakan dulu rating rating sebelah kanan ya macam ini contohnya kita nyalakan rating sebelah kanan ya kita nih seumpama kan mau keluar parkiran teman-teman ya kita pastikan kecepion dulu sebelah kanan jangan asal keluar jangan asal seenaknya keluar teman-teman ya ini tipsnya cara bawa kendaraan ya jadi kita perhatikan situasi kanan jangan sampai kita mau keluar membahayakan orang lain membahayakan orang lain kasihan kan orang mau anu jalan-jalan jalan-jalan dengan keluarga kita bikin kecelakaan semua orang lain maksudnya tuh gara-gara kita orang lain celaka teman-temannya nah jadi kita harus perhatikan sebelah kanan baru keluar nah macam contohnya nih nah kendaraan aman baru kita keluar teman-teman kalau umpama kita mau keluar teman-teman baru mobil tidak ada putusnya kita bisa tekniknya begini teman-temannya minta jalan kita minta jalan kita mengayungkan tangan begini teman-temannya kita melambaikan tangan begini maksudnya tuh kita mau keluar jadi yang di belakang bisa ngasih jalan teman-temannya itu tipsnya caranya kita mau keluar dari parkiran kalau mobil padat baru tidak ada yang mengasih jalan kita lambaikan tangan kita menoleh ke kanan pasang rating kita keluar pelan-pelan melambaikan tangan seperti tadi ya itu tipsnya teman-temannya pasti kalau draper-draper atau supir-supir yang tahu pasti ngasih jalan pasti ngasih berhenti secara pelan ngasih kita jalan teman-temannya nah itu dari tips saya cara-cara membawa kendaraan parkir-parkir mobil dan juga mau turun dari mobil mau naik dari mobil teman-temannya harus berhati-hati harus melihat sekitar apakah aman teman-temannya tidak apakah berbahaya atau tidak jangan sampai gara-gara kita mau buka pintu mobil mau naik di mobil ujung-ujung dihajar sama motor dari belakang karena intinya tadi kita tidak melihat sekitar langsung naik kebanyakan penemuan saya begitu teman-temannya sudah banyak yang terjadi di mana-mana kota saya ketemu pasti begitu sama juga di lampu merah teman-teman kebanyakan supir di lampu merah seloh jalannya seperti apa yang kasihan orang lain yang di belakang yang tadi antri panjang menunggu lampu hijau akhirnya tidak dapat karena kita ini paling di depan seloh kasihan orang lain kalau di kota besar atau di luar negeri teman-teman di lampu merah itu kita jaga apalagi di depan kita harus cepat karena lampu merah tidak lama paling berapa menit saja satu menit sudah satu menit lebih sudah merah kuning merah kasihan orang belakang Nah itu tip-tip dari saya teman-temannya semoga bermanfaat konten-konten ini sebelum dulu kita perkenalkan diri dulu Halo teman-temannya kita bikin konten yang bermanfaat buat supir-supir ya yang bawa kenderaan teman-temannya oke ini dia kita matikan dulu kameranya teman-temannya ah sebelum kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks makasih selamat menikmati